Selamat sore kepada Bapak dan Ibu dosen, Pendeta Dr. Sokanto Limbong dan Pendeta Dr. Raulina Sigian. Saya Nazaret Namaban ingin presentasikan sajian seminar biblika saya dengan judul Sikap hormat seorang anak di tengah keluarga dengan subjudul Studi Hermeniotis mengenai hukum Taurat kelima di dalam dialog Yesus dengan orang Farisi serta ahli Taurat menurut Matius 15 ayat 1 hingga ayat 9. Pendahuluan Matius 15 ayat 1 hingga ayat 9 ini merupakan narasi perdebatan Yesus dengan orang-orang Farisi serta ahli Taurat yang memiliki diferensiasi pemahaman terkait kuasa hukum Taurat. Perbedaan ini diawali oleh kedatangan orang Farisi dan ahli Taurat yang menghakimi Yesus dengan murid-muridnya yang tidak menjalankan tradisi hukum mencuci tangan. Namun tradisi ini atau cerita ini berbalik dimana Yesus menyerang otoritas mereka kembali melalui tradisi hukum Taurat. Mereka melupakan perintah hukum Allah yang kelima dengan melahirkan sebuah tradisi baru dimana yaitu yang disebut tradisi korban. Seorang anak dapat dikatakan tidak merawat ayah dan ibunya kembali jika uang yang diperuntukkan untuk memelihar ayah dan ibu mereka itu di masa tuanya dapat dipersembahkan kepada Allah dan ini menjadi puncak dari konfrontasi perdebatan ini. Maka penulis berpendapat akar permasalahan ini sebenarnya telah terjadi pergeseran pemaknaan hukum Taurat di antara orang-orang Yahudi melalui otoritas hukum orang Farisi dan ahli Taurat ketika itu. Maka diperlukan penggalian mengenai bagaimana sebenarnya hukum Taurat di masa orang Yahudi di jaman Yesus ini. Seraya ingin menjelaskan bagaimana tanggung jawab seorang anak di dalam memelihara anggota keluarga. Hipotesa penulis, teks ini sebenarnya bukan hanya berbicara mengenai usaha penegakan kembali otoritas hukum Taurat sebagai bahan dasar kehidupan terkhusus membangun hubungan anggota keluarga dengan benar. Etimologi dan terminologi di dalam perjanjian baru menurut The Dictionary of New Testament kata hormat ini di dalam bahasa Yunani disebut dengan kata tima namun kata dasarnya atau bahan dasarnya yaitu disebut dengan timau. di dalam sajian literatur Yunani berbentuk imperatif present active atau orang kedua tunggal yang diartikan engkau hormatilah. Biasanya kata timau ini digunakan untuk menghormati seluruh lapisan mulai dari Allah, Raja, orang tua, orang yang tidak berdaya, orang miskin, dan hamba atau budak yang paling penurut untuk dinilai juga, untuk menghormati, menggunakan uang, untuk memberikan dukungan. Selain itu, penekanan Matius 15 ini ia mengutipnya hukum Allah yang kelima di dalamnya termasuk dukungan finansial kata timau itu juga berbentuk sebuah uang ternyata maka dapat dengan adanya dukungan finansial maka di dalamnya ada sebuah nilai yang harus diberikan kepada orang tua. Secara etimologi dan terminologi perjanjian lama menurut The Dictionary of Old Testament Yesus mengutip secara langsung keluaran 20 ayat 12 di dalam Matius 15 ayat 4 ini perjanjian lama menggunakan kata kaved dengan kata dasar kavot definisi kavot dapat diartikan berat tanggungan beban dan tanggung jawab definisinya dari kata benda dapat dikatakan kekuasaan, keagungan, kesemarakan, kehormatan reputasi dan bahkan kemuliaan namun kata ini dipertegas melalui hanya untuk menghormati Allah saja disamping itu kata kavot ternyata adalah hubungan timbal balik dan bukan hubungan yang sendiri saja diantara kedua orang yang berhubungan artinya tidak hanya dilakukan secara simbolis namun juga dilakukan secara nyata lebih spesifik lagi ternyata kata kavot ini merujuk kepada sebuah penghormatan yang memiliki dua tujuan yaitu objektif dan subjektif tujuan subjektif dimana Allah diakui secara oral diakui secara pengakuan bibir sedangkan tujuan objektif itu dimana Allah diagungkan, dimuliakan melalui tindakan-tindakan untuk memuliakannya secara teologi kata kavot merujuk berupa kehormatan religius di dalam analisa tekstual penulis menemukan sedikit terjemahan perbedaan terutama di dayat 1 tertulis kemudian datanglah beberapa orang farisi dari Yerusalem kepada Yesus fokus utama adalah kata datanglah karena seolah-olah penulis sedang mengarahkan kejadian bukan kejadian yang direncanakan dengan baik namun tidak dengan tata bahasa Yunani kata bahasa Yunani menggunakan kata proserkontai dengan tensis present indicative active pasif present indicative passive orang ketiga jamat artinya mereka secara harafiah mereka didatangkan pengertian ini membawa asumsi bahwa peristiwa penuduhan terhadap murid-murid Yesus ini bukan merupakan perjumpaan yang kebetulan namun perjumpaan yang sudah terancana dengan baik menurut theolog Wilkins dalam tafsirannya mengungkap penegasan kalimat itu bahwa pelayanan Yesus ketika itu telah meresahkan orang-orang farisi setempat di dalam Matius 12 ayat 1 hingga 14 dapat kita baca sehingga mereka tampaknya mengirim berita ke tingkat tertinggi pemimpin mereka di Yerusalem untuk berusaha mengkonfrontasi Yesus perihal tindakan pan-muridnya di samping itu perbandingan terjemahan itu sangat signifikan di ayat 6 tidak ada kata ibu di sana tidak ada kata mater di sana maka dapat diasumsikan jangan menghormati ayah saja itu sangat dimungkinkan dimana kamu sedang membatalkan mencabut firman ala itu melalui tradisimu sebab tertulis kata ekurosate berbentuk tensis auris indikatif orang kedua jamak kamu dulu pernah membatalkan tidak hanya dapat diartikan membatalkan ternyata bahkan dapat diartikan meniadakan hukum tarot di atas hukum tradisi ini kemudian analisa sumber Ulriklus menyatakan bahwa sumber utama dari Matius ini adalah sumber Markus yang tertulis di Markus 7 ayat 1 hingga 23 dan tidak ada berbau sumber kuele atau sumber ki di dalam Matius 15 ini Margaret Davies mengatakan meskipun ini diambil dari Markus namun Margaret sadar Matius telah berbeda fokus dengan Markus fokus dari Matius adalah kepada masalah perselisihan Yesus dengan orang Farisi yang secara ketat mengikat tradisi para penatua di atas hukum Taurat namun berbeda dengan Markus Markus tidak berfokus pada perselisihannya melainkan berfokus tentang hukum makanannya yang mana yang baik mana yang bersih dan mana yang tidak analisa penulis meskipun tulisan bersumber kepada Markus dengan sejumlah persamaan di dalamnya terlihat sekali sebenarnya Matius ingin sekali melakukan penegasan perbedaan keyahudian dan kekristianan golongan yudaisme dan para pengikut Yesus upaya untuk mengenal diri sendiri sehingga ia merubah tulisannya dengan fokus yang berbeda agar pembaca pun tahu di kemudian hari tahu pemberitaan akan keperbedaan ajaran Yesus dan tradisi Yahudi analisa bentuk teks ini berbentuk narasi konflik Cits in Leban di dalamnya Yesus dikatakan sebagai pemimpin suatu aliran rabi yang punya ajaran tertentu yang berbeda dengan pengajaran para rabi Yahudi kedatangan sejumlah kaum elit Yahudi tersebut memberi pemahaman bahwa mereka sedang mungkin ingin mendeputasi pelayanan Yesus hal ini menjadi penanda bagi pembaca bahwa pelayanan Yesus ketika itu sudah sangat bergairah bagi lingkungan sekitarnya maka hal itu juga menjadi tanda kemunduran secara perlahan bagi kaum elit Yahudi sebab diketahui para pengikut Yesus dan orang Farisi dipahami sebagai kelompok yang bersaing ketika itu persaingan tersebut melalui ajaran praktik maupun identitas tersendiri hal yang berikut hal yang menarik untuk kita bahas adalah tradisi mencuci tangan Hagner berpendapat tradisi mencuci tangan ini di dalam tradisi Yahudi ini tidak terkait masalah higienitas higienisitas atau kebersihan melainkan hukum kekudusan atau hukum kemurnian di dalam kitab imamat oleh karena itu bagi orang Farisi ukuran kesalahan ukuran kekudusan dilihat seberapa jauh sudah sampai seberapa jauh pemahaman dan kesetiaan kepada Taurat dilihat dari tradisi yang sakral ini Bruce mengatakan tradisi ini adalah tambahan kepada Taurat menegaskan bahwa sebenarnya peraturan-peraturan tersebut adalah ciptaan ahli-ahli Taurat dimana tradisi ini memaksudkan tindakan mencuci tangan sebelum makan merupakan perintah dari orang-orang bijak tradisi ini dianggap sebagai cara untuk mempertimbangkan kembali kebijaksanaan para tatua atau leluhur sebagaimana sejarah para penatua memberi arahan kepada generasi lebih muda atau the next generation of Israel tradisi leluhur dapat dikatakan tradisi mencuci tangan ini adalah tradisi leluhur hasil daya berpikir manusia yang berbudaya kemudian hal yang menarik untuk kita bahas adalah tradisi sumpah tradisi ikrar di ayat 5 hal ini juga dikatakan turunan dari hukum tradisi turun-temurun itu di dalam misnah atau undang-undang yang dulunya lisan kemudian dibukukan di abad kedua diaturkan bahwa seorang anak seorang putra dapat mengambil sumpah untuk menghalangi ayahnya dan ibunya dari sejumlah kenikmatan apapun yang dimiliki oleh putranya maka hubungannya dengan orang tua ataupun keluarga seluruh orang Yahudi tahu benar bahwa seseorang pasti mau menghormati ayah dan ibunya pasti akan memelihara mereka hingga pada masa tuanya biasanya orang Yahudi pun tahu benar tahu dengan benar melunasi utang-utang kewajiban tersebut masalahnya kadang-kadang ada seorang anak yang marah terhadap bapak atau ibunya yang sudah tua kemudian dengan emosi kemarahan itu dia dapat menggunakan dan berjanji berikrah dan bersumpah seluruh uang untuk pemeliharaanmu akan ku persembahkan kepada Tuhan dan itu di ayat 5 sumpah ini memberikan kekayaan seseorang kepada baik suci dianggap kudus dan tidak bisa digugat bagi para rabi sumpah ini dianggap upaya mendukung perintah untuk menghormati orang tua sekaligus telah berbelas kasihan kepada Allah dalam analisi redaksi diduka kuat teks ini di redaksi tahun 70 hingga 80 masehi penulis tahun 70 berpendapat dan ini sangat berpeluang dimana kekristenan saat itu keluar dari sinagoge sehingga keadaan itu memaksa membentuk komunitas kristen secara intern yang terasing jauh dari gerakan yudaisma sangat dimungkinkan di dalam kristen yahudi semakin didesak keluar dari komunitas keyahudiannya untuk memperbaharui diri secara total seraya redaktur juga ingin mendefinisikan situasi mereka sebagai pengikut Yesus diharuskan menciptakan komunitas kristen yang diambil dari keyahudiannya mereka harus melakukan kehendak Allah sehingga mereka harus belajar memperlakukan membela diri terhadap murid-murid palsu dan kelompok mereka sendiri maka implikasinya terhadap keluarga hukum taurat adalah standar kebenaran hukum Allah adalah pemberian Allah maka ketika taurat dikesampingkan maka disana Allah juga turut dikesampingkan di ayat 4 disebut Ogarteos Epen Matthew 15 ayat 4 artinya bukan hanya tradisi manusia yang ingin dipertaruhkan disini melainkan prestisi Allah sebagai pemberi hukum tersebut keluaran 20 ayat 12 hormatilah ayah dan ibu adalah salah satu cakupan kebenaran Allah itu merupakan wujud dari kemurnian dari kedisiplinan iman bangsa Israel Matthew sadar benar bahwa kehidupan orang saat itu telah mengikuti dan jauh dari hukum Allah masuk ke dalam tradisi yang melegitimasinya menjadi hukum Allah ketetapan yang benar adalah menghormati orang tua dengan setulus hati sebagaimana keluaran 20 ayat 9 mengatakan apabila ada seorang yang mengutupi ayah dan ibunya pastilah ia dihukum mati maka hubungan anak Israel dengan orang tuanya dapat dikatakan seperti hubungan dengan Allah sebab hukum Taurat seiyogianya menunjukkan kedekatan hubungan itu dimana ada ketatan dan hati yang ingin melakukan maka implikasi aktual yang bisa digali dari teks ini memahami kembali bahwa makna kehadiran orang tua sebagai cerminan kepatuhan manusia kepada Allah tindakan untuk menghormati orang tua adalah kewajiban setiap orang wujud kehormatan itu adalah memelihar orang tua hingga masa tuanya sebab menghormati adalah beban kabut dimana kita memiliki tanggung jawab memelihar orang tua tanpa alasan apapun maka pemahaman hormat pada lingkungan masa kini perlu ditinjau lebih dalam karena di dalamnya ada beban tugas tanggung jawab dan kewajiban dengan begitu setiap orang yang melakukannya tidak seperti orang munafik di ayat 7 karena kita memuliakan orang tua pada saat yang sama ketika kita memuliakan Allah maka kesimpulan ketahatan terhadap perintah Allah maka dibutuhkan pemahaman yang murni bahwa hukum Taurat secara tegas merupakan alat untuk memimpin gerak disiplin secara komunal maupun personal pemberian hukum Taurat ini juga sebagai tanda bagi kita bahwa Allah berturut berintervensi di dalam kehidupan manusia yang kedua sikap hormat seorang anak di tengah keluarga sikap hormat yang benar adalah memiliki tanggung jawab religius segaligus menjadi kewajiban sebab hubungan anak dan orang tua adalah hubungan timbal balik sebagaimana Allah memiliki beban dan tanggung jauh untuk memelihara anak demikian seorang anak juga diharuskan membentuk sikap hormat untuk berkewajiban memelihara orang tua di masa tuanya Tuhan memberkati